Baiklah, Loh Chandra langsung melaporkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Kita beralih ke informasi lainnya, seorang anak kepala desa ditangkap polisi akibat mencuri sepeda motor. Pelaku dan seorang temannya telah mencuri lima motor pada lima kali juga. Dua pria ini diringkus polisi di Tanggamus, Lampung. Rupanya seorang di antaranya anak kepala desa. Ironisnya, keduanya telah berkomplot mencuri lima motor di wilayah Tanggamus dan Pringsewu. Aksi SW dan AR terhenti setelah mereka mencuri motor di depan rumah makan. Jadi setelah di BAP, salah satu dari pelaku itu adalah anak salah seorang aparat dukon ya, seorang kades. KB di Gisting ya, korban sendiri warga tamatan Gisting juga. Motor curian, para pelaku jual melalui media sosial dengan harga 3 juta hingga 3,5 juta rupiah per motor. Dan uangnya digunakan untuk bersenang-senang. Dari Tanggamus, Lampung, Pujansyah, Hardi, TV One mengabarkan.